Hai guys, berjumpa kembali di channel Tempenai Aquarium Kali ini saya mau update tentang ikan yang harus dipuasakan juga Apakah tujuan ikan untuk dipuasakan? Kita bahas dalam video ini Baiklah, ini akuarium aquascape saya yang simpel Karena saya belum WC weather change dan tambah air lagi Sudah dipuasakan kemarin dan sudah diberi makan hari ini Ini ada ikan tetra disini ya Oke, oke, disinilah small studio of my fish collection Oke, semua ini saya puasakan termasuklah kura-kura red ear ini, R.I.S. ini Saya puasakan semua, kecuali burung inilah Oke, disini ada koi dan juga komet Ada anak kamfa Anak kamfa Oke, tujuan untuk kita puasakan ini ikan Yang pertama adalah Untuk menguatkan mental ikan ini Karena kalau mereka dipuasakan Menurut para senia lah Dan youtuber dari penghobi dari Indonesia Kalau dipuasakan Kalau dipuasakan Mental mereka akan jadi kuat Karena mereka bertahan untuk hidup Mereka bertahan untuk hidup Dan sebab itulah Mental mereka menjadi kuat Jadi kalau mereka sangat kelaparan Dan mereka boleh Cari makanan di celah-celah ini batu Makanan yang mungkin sisa makanan Ataupun Lumut-lumut Yang terpaksa mereka makan Dan ada kalanya Ikan ini akan Itu Memakan ikan yang lain Khususnya ikan predator Ini anak ikan kamfa Hari itu saya puasakan mereka Ada satu ekor disini yang lemah Yang kecil dan lemah Dibaham Dimakan Oleh Ikan yang lain Ikan kamfa yang lain Karena Mungkin karena Kelaparan kan Dan hari ini Saya tengok Tidak ada bangkai Sebab itu Saya rasa mereka Masih bertahan untuk hidup Bertahan untuk hidup Ikan ini ada yang katakan Walaupun Sebulan kita tidak bagi makan Ya tetap Boleh hiduplah Tapi saya Rutin Seminggu Sekali saya Kuasakan Yaitu hari Ahad Yang kedua adalah Ikan ini Waktu kita Puasakan Ikan ini akan menjadi Sihat Karena apa Karena Dia akan buang semua Kotoran Dalam badan Karena Dia tidak makan Kan Jadi dia buang Buang-buang Lajis Buang-buang saja Tidak ada masuk Tapi keluar saja Jadi itu Membersihkan Dia punya Dalaman badan Dan ikan Kalau bersih badan dia Ikan pun jadi Sihat Dan yang ketiga Adalah Mencantikan lagi Warna Ataupun badan ini Ikan lah Kalau kita Jadwalkan Ada jadwal puasa Menurut para Pengsenior Penghobi Kalau ikan Dipuasakan Warna dia Semakin naik Dan ikan Semakin aktif Dan Dia Sihat lah Dia aktif Kalau ikan aktif Dia sihat lah Kalau ikan yang Tidak aktif Maka Ada Sakit Dalaman dia Jadi Kalau kita Overfeeding Kita bagi makan Banyak Tidak kontrol Makan Tidak bagi puasa Lama-kelamaan Ikan itu Akan Malas Akan Selalu Kenyang Akan Gendut Dan Banyak Sakit-penyakit Yang Dialami Khususnya Ikan yang Kita bagi makan Makanan yang hidup Kalau Anda Lihat Di sana Itu Saya punya Ikan Predator Di sini Ikan Predator Ada Arowana Silver Red Devil Dan Juga Oscar Ini Dia punya Sistem filter Sangat Cun Sebab Dia bersih Bersih Berbanding Dengan Ini Apa Peret Tangki Dia sudah Berkabus Air Dia sudah Berkabus Mungkin Salah satu Ini Ikan Peret Bertulur Baru-baru Sebab Dia Jadi Berkabus Begini Hari ini Sekejap lagi Saya akan Bagi makan Karena Sudah Lebih 24 Jam Mereka Puasa Saya Kira Itu Saja Untuk Tujuan Kita Puasakan Ikan Ini Anak-anak Kamva Yaitu Untuk Menguatkan Mental Agar Mereka Survive Berusaha Survive Hidup Dan Juga Membuang Kotoran-kotoran Dalam Badan Menyihatkan Ikan Dan Mencantikan Ikan Tubuh Ikan Jika Ada Masukan Lain Dari Penghobi Dari Rakan-rakan Yang Lain Kawan-kawan Yang Lain Teman-teman Bolehlah Tinggalkan Komen Di bawah Adakah Kamu Juga Puasakan Ikan-ikan Kamu Ataupun Tidak Ada Puasa Saya Surkan Supaya Ada Puasa Untuk Ikan Ada Yang Puasakan Beberapa Hari Ada Yang Puasakan Satu Minggu It's up to you Tapi Saya Puasakan Dalam Satu Minggu Satu Kali Saja Demikianlah Perkongsian Video Pada Kali Ini Guys Semoga Video Ini Bermanfaat Jumpa Lagi Di Video Akan Datang Bye Bye